Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru. Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua rahmat dan berkatmu selama hari ini. Kami bisa beraktifitas dan kami bisa melakukan kegiatan kami dalam sehari ini. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca Alkitab. Tolong berikan rahmatmu, tolong berikan penyertaanmu, agar dalam bacaan ini kami dapat belajar sesuatu dan kami dapat merenungkannya dan dapat mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Pada malam hari ini, tema yang mendasari pada Mari Membaca Alkitab adalah Tempat Yang Tepat, Waktu Yang Tepat. Bacaan Alkitab yang mendasari terambil dari Lukas Pasal 19, Ayat 28, Sampai Pasal 21, Ayat 38. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfagi dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Tuhan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, Mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, Dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, Berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, Dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, Di tempat jalan menurun dari bukit Zaitun, Mulailah semua murid yang mengiringi dia, Bergembira, Dan memuji Allah dengan suara nyaring, Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, Damai sejahtera di surga, Dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, Tegorlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, Jika mereka ini diam, Maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Katanya, Wahai, Betapa baiknya jika pada hari ini juga, Engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, Bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan gubu, Lalu mengepung engkau, Dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan meminasakan engkau, Beserta dengan pendudukmu, Dan pada tembokmu, Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat, Bila mana Allah melawat engkau. Lalu Yesus masuk ke baik Allah, Dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, Ada tertulis, Rumahku adalah rumah doa, Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari, Ia mengajar di dalam baik Allah, Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, Berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu, Bagaimana harus melakukannya. Sebab, Seluruh rakyat terpikat kepadanya, Dan ingin mendengarkan dia. Pada suatu hari, Ketika Yesus mengajar orang banyak dibait Allah, Dan memberitakan Injil, Datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, Katakanlah kepada kami, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu, Katakanlah kepadaku, Baptisan Yohanes itu, Dari surga, Atau dari manusia, Mereka mempertimbangkannya di antara mereka, Dan berkata, Jikalau kita katakan dari surga, Ia akan berkata, Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan, Dari manusia, Seluruh rakyat akan melembari kita dengan batu, Sebab mereka yakin, Bahwa Yohanes adalah seorang nabi, Lalu mereka menjawab, Bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu, Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu, Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Lalu Yesus mengatakan, Perumpamaan ini kepada orang banyak, Seorang membuka kebun anggur, Kemudian, Ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, Lalu berangkat ke negeri lain, Untuk waktu yang agak lama, Dan ketika sudah tiba musimnya, Ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, Supaya mereka menyerahkan, Sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya, Tetapi penggarap-penggarap itu, Memukul hamba itu, Dan menyuruhnya pulang dengan tangan hamba, Sesudah itu, Ia menyuruh seorang hamba yang lain, Tetapi hamba itu juga dibukul, Dan dipermalukan oleh mereka, Lalu disuruh pulang dengan tangan hamba, Selanjutnya, Ia menyuruh hamba yang ketiga, Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, Lalu dilemparkan ke luar kebun itu, Maka kata Tuhan kebun anggur itu, Apakah yang harus keperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, Tentu, Ia mereka segani, Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat, Anaknya itu, Mereka berunding, Katanya, Ia adalah ahli waris, Mari kita bunuh dia, Supaya warisan ini menjadi milik kita, Lalu mereka melemparkan dia ke luar kebun anggur itu, Dan membunuhnya, Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, Dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain, Mendengar itu, Mereka berkata, Sekali-kali jangan, Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, Jika demikian, Apa arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru, Barang siapa jatuh ke atas batu itu, Ia akan hancur, Dan barang siapa ditimpa batu itu, Ia akan remuk, Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, Berusaha menangkap dia pada saat itu juga, Sebab mereka tahu, Bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, Tetapi mereka takut kepada orang banyak, Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati-ngamati Yesus, Mereka menyuruh kepadanya, Mata-mata yang berlaku seolah orang jujur, Supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan, Dan menyerahkannya kepada pemenang dan kuasa wali negeri, Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, Ada padanya, Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar, Lalu kata Yesus kepada mereka, Kalau begitu, Berikanlah kepada Kaisar, Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, Dan kepada Allah, Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak, Mereka heran akan jawabnya itu, Dan mereka diam, Maka datanglah kepada Yesus, Beberapa orang saduki, Yang tidak mengakui adanya kebangkitan, Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita, Jika seorang, Yang kumunyai saudara laki-laki, Mati, Sedang istrinya masih ada, Tetapi ia tidak meninggalkan anak, Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu, Adalah tujuh orang bersaudara, Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, Lalu mati dengan tidak meninggalkan anak, Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, Dan oleh yang ketiga, Dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu, Mereka semuanya mati, Dengan tidak meninggalkan anak, Akhirnya perempuan itu pun mati, Bagaimanakah sekarang dengan perempuan itu, Siapakah diantara orang-orang itu, Yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan, Sebab ketujuhnya telah beristirikan dia, Jawab Yesus kepada mereka, Orang-orang dunia ini, Kawin dan dikawinkan, Tetapi mereka yang dianggap layak, Untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, Tidak kawin dan tidak dikawinkan, Sebab mereka tidak dapat mati lagi, Mereka sama seperti malaikat-malaikat, Dan mereka adalah anak-anak Allah, Karena mereka telah dibangkitkan, Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semakduri, Dimana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Dan Allah Yaakub, Ia bukanlah Allah orang mati, Melainkan Allah orang hidup, Sebab dihadapan dia, Semua orang hidup, Mendengar itu, Beberapa ahli Taurat berkata, Guru, Jawabmu itu tepat sekali, Sebab mereka tidak berani lagi, Menanyakan apa-apa kepada Yesus, Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bagaimana orang dapat mengatakan, Bahwa Mesias adalah anak Daud, Sebab Daud sendiri, Berkata dalam kitab Masmur, Tuhan telah berfirman kepadaku, Duduklah di sebelah kananku, Sampai kubuat musuh-musuhmu, Menjadi tumpuan kagimu, Jadi Daud menyebut dia tuannya, Bagaimana mungkin, Ia anaknya pula, Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat, Yang suka berjalan-jalan, Memakai jubah panjang, Dan suka menerima penghormatan di pasar, Yang suka duduk di tempat terdepan, Di rumah ibadat, Dan di tempat terhormat, Dalam perjamuan, Yang menelan rumah janda-janda, Dan yang mengelabui mata orang, Dengan doa yang panjang-panjang, Mereka itu, Pasti, Akan menerima hukuman, Yang lebih berat, Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya, Memasukkan persembahan mereka, Kedalam peti persembahan, Ia melihat juga, Seorang janda miskin, Memasukkan dua peser, Kedalam peti itu, Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Janda miskin itu, Memberi lebih banyak, Daripada semua orang itu, Sebab mereka semua, Memberi persembahannya, Dari kelimpahannya, Tetapi janda ini, Memberi dari kekurangannya, Bahkan ia, Memberi seluruh nafkahnya, Ketika beberapa orang, Berbicara tentang baik Allah, Dan mengakumi bangunan itu, Yang dihiasi dengan batu, Yang indah-indah, Dan dengan berbagai-bagai, Barang persembahan, Berkatalah Yesus, Apa yang kamu lihat di situ, Akan datang harinya, Dimana tidak ada satu batu pun, Akan dibiarkan terletak, Di atas batu yang lain, Semuanya, Akan diruntuhkan, Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Katanya, Guru, Bila manakah itu akan terjadi, Dan apakah tandanya, Kalau itu akan terjadi, Jawabnya, Waspadalah, Waspadalah, Supaya kamu, Jangan disesatkan, Sebab banyak orang, Akan datang, Dengan memakai namaku, Dan berkata, Akulah dia, Dan, Saatnya sudah dekat, Janganlah kamu, Mengikuti mereka, Dan apabila, Kamu mendengar, Tentang peperangan, Dan pemberontakan, Janganlah kamu terkejut, Sebab, Semuanya itu, Harus terjadi dahulu, Tetapi, Itu tidak berarti, Kesudahannya, Akan datang segera, Ia berkata kepada mereka, Bangsa, Akan bangkit melawan bangsa, Dan kerajaan, Melawan kerajaan, Dan akan terjadi, Gempa bumi yang dahsyat, Dan di berbagai tempat, Akan ada penyakit sampar, Dan kelaparan, Dan akan terjadi juga, Hal-hal yang mengejutkan, Dan tanda-tanda yang dahsyat, Dari langit, Tetapi, Sebelum semuanya itu, Kamu akan ditangkap, Dan dianiaya, Kamu akan diserahkan, Ke rumah-rumah ibadat, Dan penjara-penjara, Dan kamu akan diadapkan, Kepada raja-raja, Dan penguasa-penguasa, Oleh karena namaku, Hal itu, Akan menjadi kesempatan, Bagimu untuk bersaksi, Sebab itu, Tetapkanlah, Di dalam hatimu, Supaya kamu, Jangan memikirkan, Lebih dahulu, Pembelaanmu, Sebab aku, Sendiri, Akan memberikan, Kepadamu, Kata-kata hikmat, Sehingga kamu, Tidak dapat ditentang, Atau dipantah, Lawan-lawanmu, Dan kamu akan diserahkan, Juga oleh orang tuamu, Saudara-saudaramu, Kaum keluargamu, Dan sahabat-sahabatmu, Dan beberapa orang, Di antara kamu, Akan dibunuh, Dan kamu akan, Dibenci semua orang, Oleh karena namaku, Tetapi, Tidak sehelai pun, Dari rambut kepalamu, Akan hilang, Kalau kamu tetap bertahan, Kamu, Akan memperoleh hidupmu, Apabila kamu melihat, Yerusalem dikepung, Oleh tentara-tentara, Ketahuilah, Bahwa keruntuhannya, Sudah dekat, Pada waktu itu, Orang-orang yang berada, Di Judea, Harus melarikan diri, Ke pegunungan, Dan orang-orang yang berada, Di dalam kota, Harus mengungsi, Dan orang-orang yang berada, Di pedusunan, Jangan masuk lagi, Ke dalam kota, Sebab itulah, Masa pembalasan, Dimana genap, Semua yang ada tertulis, Celakalah, Ibu-ibu yang sedang hamil, Atau yang menyusukan bayi, Pada masa itu, Sebab akan datang, Kesesakan yang dahsyat, Atas seluruh negeri, Dan murka, Atas bangsa ini, Dan mereka akan, Tewas oleh mata pedang, Dan dibawa, Sebagai tawanan, Ke segala bangsa, Dan Yerusalem, Akan diinjak-injak, Oleh bangsa-bangsa, Yang tidak mengenal Allah, Sampai kenaplah, Zaman bangsa-bangsa itu, Dan akan, Ada tanda-tanda, Pada matahari, Dan bulan, Dan bintang-bintang, Dan di bumi, Bangsa-bangsa, Akan takut, Dan bingung, Menghadapi deru, Dan gelora laut, Orang akan mati, Ketakutan, Karena kecemasan, Berhubung, Dengan segala apa, Yang menimpa bumi ini, Sebab, Kuasa-kuasa langit, Akan goncang, Pada waktu itu, Orang akan melihat, Anak manusia datang, Dalam awan, Dengan segala kekuasaan, Dan kemuliaannya, Apabila semuanya itu, Mulai terjadi, Bangkitlah, Dan angkatlah mukamu, Sebab penyelamatanmu, Sudah dekat, Laih Yesus mengatakan, Perumpamaan ini, Kepada mereka, Perhatikanlah, Pohon arah, Atau, Pohon apa saja, Apabila, Kamu melihat, Pohon-pohon itu, Sudah bertunas, Kamu tahu, Dengan sendirinya, Bahwa musim panas, Sudah dekat, Demikian juga, Jika kamu melihat, Hal-hal itu terjadi, Ketahuilah, Bahwa, Kerajaan Allah, Sudah dekat, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Angkatan ini, Tidak akan berlalu, Sebelum semuanya terjadi, Langit dan bumi, Akan berlalu, Tetapi perkataanku, Tidak akan berlalu, Jagalah dirimu, Supaya hatimu, Jangan syarat oleh pesta, Pora dan kemabukan, Serta kepentingan-kepentingan duniawi, Dan supaya hari Tuhan, Jangan dengan tiba-tiba, Jatuh ke atas dirimu, Seperti suatu jerat, Sebab ia akan menimpa, Semua penduduk bumi ini, Berjaga-jagalah, Senantiasa, Sambil berdoa, Supaya kamu, Beroleh kekuatan, Untuk luput, Untuk luput, Dari semua, Yang akan terjadi itu, Dan supaya kamu, Tahan berdiri, Di hadapan anak manusia, Pada siang hari, Yesus mengajar, Sebuah peti kuning, Jatuh dari truk berlapis baja, Di kota Philadelphia, Amerika Serikat, Ternyata, Pintu peti, Tidak terkunci dengan benar, Dan peti, Yang berisi, Uang bernilai, Satu juta dolar, Tergelincir keluar, Dua laki-laki, Yang mengikuti, Truk itu, Berhenti, Mengambil peti itu, Dan cepat melaju, Dengan mobil mereka, Kedua orang itu, Tidak pernah, Mengembalikan, Uang yang mereka temukan itu, Menurut, Saudara sekalian, Kedua orang itu, Memakai uangnya, Untuk apa? Menurut, Saudara sekalian, Apakah uang itu, Membuat mereka bahagia? Kemungkinan tidak, Pernahkah sejarah memikirkan, Bagaimana pandangan Tuhan, Tentang uang? Lukas pasal 21, Menjelaskan tentang, Suatu kejadian, Dimana Tuhan Yesus, Memperhatikan orang-orang kaya, Memasukkan uang mereka, Di tempat persembahan, Tindakan dari orang-orang kaya itu, Tampaknya baik, Terpuji, Suka memberi, Kemudian Tuhan Yesus, Melihat seorang janda, Yang miskin, Memberi dua peser, Di tempat persembahan, Ia berkata, Sesungguhnya, Janda miskin ini, Memberi lebih banyak, Daripada semua orang itu, Sebab, Mereka semua, Memberi persembahannya, Dari kelimpahannya, Tetapi janda ini, Memberi dari kekurangannya, Bahkan ia, Memberi seluruh, Nafkahnya, Apa yang menyebabkan, Pemberian dari janda yang miskin itu, Lebih berharga, Bagi Tuhan Yesus, Daripada pemberian, Orang-orang kaya itu, Jawabnya adalah, Pengorbanan, Orang-orang kaya itu, Sanggup untuk memberi, Namun janda yang miskin itu, Sebetulnya tidak mampu memberi, Pemberian yang sebenarnya itu, Menyakitkan, Yesus memberi tahu, Bahwa Allah, Lebih memperhatikan, Pengorbanan, Dalam memberi, Daripada jumlah, Yang dipersembahkan, Kapan terakhir kali, Kita mengorbankan, Waktu kita yang berharga, Tenaga kita yang berharga, Dan harta benda kita, Untuk pekerjaan Tuhan, Bagaimana sikap kita, Tentang uang, Atau tentang memberi, Hindarilah godaan, Seperti orang kaya, Yang memberi untuk, Prestis, Atau popularitas, Pilihlah seperti, Janda yang miskin itu, Memberi karena ia, Mengasihi Tuhan, Amin, Mari kita berdoa, Bapak di surga, Ajarlah kami, Memiliki hati, Yang gemar, Untuk memberi, Berbagi, Ajarlah kami, Memiliki hati, Yang penuh kerelaan, Ketika kami, Mempersembahkan, Persembahan syukur, Kepada Tuhan, Mampukan kami, Untuk mengorbankan, Akan waktu kami, Tenaga kami, Harta benda kami, Untuk pekerjaan Tuhan, Sehingga, Segala sesuatu, Yang kami, Persembahkan, Kepada Tuhan, Berkenan, Di hadapan Tuhan, Ini kami, Anak-anakmu, Yang siap, Untuk berproses, Agar kami, Memiliki hati, Yang rela, Untuk memberi, Rela berkorban, Untuk kemuliaan, Nama Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin. Selamat malam, Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.